Geger uang 300 triliun itu membuat publik geram. Sayangnya, sejak dibongkar oleh Mahfud, kemenkiu sepertinya anteng-anteng saja dan belum melakukan langkah cepat untuk meresponsnya. Jawaban Sri Mulyani juga sangat normatif. Soal uang 300 triliun itu, Menkiu Sri Mulyani belum melihat datanya dan akan menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk meminta penjelasan. Tapi menurut PPATK, ada 200 berkas yang sudah diserahkan ke Menkiu. Proses penyerahannya bahkan sudah dilakukan sejak tahun 2009 sampai 2023. Itu artinya, selama ini laporan PPATK tidak pernah dibahas oleh kemenkiu. Ada dua kemungkinan kenapa Menkiu sampai tidak tahu ada laporan semacam itu. Pertama, Sri Mulyani pura-pura tidak tahu, padahal mungkin pernah mendengar. Apalagi kasus seperti itu dulu sulit untuk dibongkar. Karena dilakukan dengan sangat rapih oleh sekelompok mafia. Kemungkinan kedua, Sri Mulyani benar-benar tidak tahu karena laporan itu disembunyikan oleh anak buahnya. Jadi, selama ini laporan PPATK tidak pernah sampai ke meja menteri. Oleh karena itu, Sri Mulyani tidak pernah melihatnya. Memang agak janggal jika seorang menteri seperti Sri Mulyani tidak menggubris laporan PPATK karena lembaga ini punya tugas untuk memantau aliran keuangan. Jika benar, kalau laporan itu disembunyikan oleh anak buah Sri Mulyani, maka kemenkiu harus melakukan aksi bersih-bersih. Karena kemenkiu sudah jadi sarang penyamun. Sebersih dan sejujur apapun Sri Mulyani, kalau anak buahnya hedon dan berantakan, ya sia-sia saja. Jawaban normatif Sri Mulyani itu menunjukkan sistem birokrasi di kemenkiu tidak jalan. Karena semestinya anak buah Sri Mulyani gerak cepat mencari informasi, sejelas-jelasnya saat itu juga. Tapi faktanya, sejak Mahfud membocorkan adanya aliran dana 300 triliun itu, kemenkiu tenang-tenang saja. Makanya, jika dulu ada kejadian pendapatan pajak tidak mencapai target, itu wajar, karena telah terjadi kebocoran sistem. Yang aneh lagi, KPK juga menyatakan tidak tahu tentang adanya aliran dana 300 triliun itu. Sepertinya KPK juga sudah mulai masuk angin atau kerjanya sudah mulai lambat. Karena menurut PPATK, sebagian data itu sudah diserahkan. Tapi memang belum semuanya karena kasusnya beda-beda. Mestinya laporan semacam itu langsung ditindaklanjuti. Kalau perlu, jemput bola. Tapi melihat reaksi KPK yang santai, sepertinya tidak ada semangat untuk membongkar skandal penggelapan uang haram itu. KPK hari ini memang mengalami kemunduran. Kegesitan mereka yang dulu dibanggakan banyak orang mulai letoi. Mereka menunggu disuapi dulu baru bekerja. Padahal jika melihat kejadian yang sudah ada sejak 2009, mestinya KPK berbuat sesuatu. Ini yang menjadi catatan bagi penegakan hukum di Indonesia. Perlu dibuat sistem pengawasan berlapis. Contohnya Kemenkiu yang katanya mau mengajak Mahfud MD bersih-bersih. Padahal menurut Mahfud, Kemenkiu itu responsnya lambat. Karena respons yang lambat itulah Mahfud mengusulkan adanya pembenahan sistem. Proses untuk membangun birokrasi yang bersih dan gesi tampaknya masih panjang. Kementerian Keuangan yang selama ini dianggap sebagai salah satu posisi kementerian yang cukup bersih dan bisa diandalkan ternyata malah sebaliknya. Selain beberapa oknum pegawainya yang hidup mewah dari uang panas, sekarang malah ditemukan adanya aliran dana mencurigakan sebesar 300 triliun. Wajar jika rakyat marah dan berkurang rasa hormat pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Padahal Sri selama ini dianggap sebagai salah satu Menteri Jokowi yang bisa bekerja. Untuk itu Sri Mulyani perlu membuat terobosan untuk mengembalikan persepsi publik pada Kementerian Keuangan. Minimal dengan memberikan respon cepat kalau ada laporan kejanggalan pegawainya. Bukannya malah beralasan kalau belum lihat datanya. Di zaman teknologi informasi yang canggih ini, alasan seperti itu sulit diterima. Ayo Busri, semangat bersih-bersihnya. Selamatkan nama baik Anda. Terima kasih telah menonton!